Welcome back to the channel, Zona Forex Khususnya di pair USD, di mana ada Euro USD, GPP USD, AUC USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc Seperti apa pergerakan untuk 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Oke gak lama-lama langsung aja kita lihat di chart Dan kita mulai di time frame weekly ya Karena untuk kita menganalisa 1 minggu ke depan kita harus melihatnya di awal adalah time frame weekly dulu Untuk melihat seperti apa kondisi tren besarnya saat ini langsung aja ini di market Euro USD Secara garis besar kalau Anda bisa lihat Euro USD ya tren masih dalam tren turun Dan berada di bawah MA50 ya kalau kita perhatikan disini Dan kemudian dari pergerakan Euro USD ya di time frame weekly di pergerakan terakhir minggu kemarin Itu memberikan informasi bahwasannya penerusan penurunan terjadi terbukti pembentukan adalah pattern beris Di mana sudah saya sampaikan dari 2 minggu yang lalu ketika ada pembentukan beris singgolfing Di mana makan candle hijau artinya ada beris singgolfing disini dan candle impulsif beris yang cukup besar ya perhatikan Dan hanya koreksi sekitar di area sini ya yang dimana membentuk weekly resistant ya 1.00902 Target koreksi kita untuk 50% dari beris singgolfing yaitu di 1.01504 tidak terjemput ya Kalau kita lihat secara weekly Hanya bergerak minimal 23% ya kalau kita ukur coba dengan menggunakan Fibonansi Retrassment Koreksi yang terjadi di hari kemarin itu hanya kisaran 23,6% ya Tidak sampai dengan area 50% ya area koreksi hanya sampai situ Oke dan apa yang akan kita lihat dari posisi seperti ini Dengan terbentuknya penurunan candle beris ya dari pembentukan weekly support 0.99006 Kemudian weekly open bear 1.00416 dan weekly resistance 1.00902 Ini data yang bisa kita lihat secara weekly di Euro USD Dan mendekati support monthly di bulan Juli ya di bulan Juli yaitu 0.9900522 Besar kemungkinan ini akan terjadi breakout dan membentuk weekly support baru Itu data yang pertama kita bisa lihat di time frame weekly kita turunkan di time frame daily ya Nah ini time frame daily Setelah kita tarik garis trendline pun ya Ini perhatikan yang warna biru ya yang atas Ini trendline atas ini trendline bawah Besar kemungkinan akan mendekati ke wilayah sini ya Wilayah sini ini saya geser dulu Saya tarik ke atas ya lebih tinggi ke sini Di area 1.07854 untuk Fibonansi Expansion Titik A, titik B, titik C Di sini titik C nya ini kita menemukan potensi target penurunan dari untuk minggu depan ya Yang pertama dia harus break di bawah weekly support Di sini sebentar saya perbesar supaya enak Nah ini ya minimal terjadinya pembentukan bearish pin bar seperti ini ya Ekornya panjang ya ekor panjang bodi kecil Akan menantang sekali lagi menguji sekali lagi support monthly untuk minggu depan Di 0.9522 Terus kemudian menguji sekali lagi weekly support 0.9906 Kemudian area 61,8% dari Fibonansi Expansion 0.98531 Kemudian bisa juga mencapai area 78,6% Yaitu 0.9713 Ini kondisinya secara time frame daily Kalau kita dilihat time frame panjang untuk hari Senin besok Dengan adanya pembentukan Ini ya perhatikan ini ada pembentukan yang dinamakan bearish flag ya Ini ada flag di sini karena ini membentuk sebuah channel Jadi ada trendline yang akan kita tarik Supaya kita akan lebih mudah melihat Kalau trendline yang ini di breakout maka harga akan kecenderungannya lebih kuat turun Perhatikan ya kita tarik seperti ini Ya ini menjadi trendline bawah Kita copy untuk kita jadikan trendline atas minimal sampai di area sini Nah ini terjadi yang namanya false break ya Ini false break memiliki ekor panjang, bodi panjang ya Membentuk bearish golfing inilah dorongan seller Besar kemungkinan hari Senin akan menguji kuat Minimal ke wilayah weekly support sampai dengan area Ini area sini ya Ini area Fibonansi Expansion 61,8% Yaitu di 0.98531 Oke kita lihat di time frame 1 jam untuk kita buatkan skenario nya seperti apa Nah catatan paling penting ya bisa diingat ya teman-teman Ini ada support monthly ya Ini supportnya bulan Juli kemarin ya Yaitu di 0.99522 Ini wajib di breakout dulu Kalau ini nanti di breakout oleh impulsive bearish Berarti kecenderungannya akan pasti akan turun ya Catatannya disana selama belum ada breakout impulsive bearish Dia masih bergerak di area channel ini Ya bullish channel oke Kita langsung buatkan aja skenario nya untuk mempersingkat waktu ya Dari sini ya Anda harus memastikan untuk hari Senin besok Ada impulsive bearish yang breakout di bawah support monthly 0.99522 Breakout seperti ini Ya kemudian retest dan berlanjut sampai dengan area 61,8% Ya yaitu di kisaran tadi berapa tadi ya Ini kisaran 98535 Oke disitu ya posisinya Kalau tidak ada pembentukan bearish impulsive ya disini Ya ini tidak ada bearish impulsive atau marubosu bearish besar Kemungkinan akan tolak ke atas minimal sampai sini Ya kemudian dia baru menguji lagi sekali lagi Nah gambarannya yang kedua bisa seperti ini Oke ini kondisi dari skenario di euro USD ya Kita sudah dapat yang pertama ini Kita berlanjut di market GPP USD Oke kita coba lihat juga di time frame weekly Di GPP USD hal yang sama ada pembentukan bearish ingolving Di beberapa minggu kemarin ya Dua minggu yang kemarin Ini dorongan kuat Sudah saya sampaikan bahwasannya trend masih kuat turun Dan membentuk potensi penurunan lagi ya Candle turun Dimana koreksinya hanya 23,6% Yaitu membentuk weekly resistance 1.19015 Dimana weekly open bearish di 1.18291 Kemudian weekly support 1.17172 Nah ini menjadi titik terendah yang akan menguji sekali lagi Ya di market GPP USD Oke kita lihat di time frame daily Nah di time frame daily sebentar Saya akan menarik menggunakan Fibonacci expansion Untuk mempermudah target berikutnya sampai berapa Karena disini ada pembentukan bearish ingolving berlanjut Dan membentuk area base ya Ini dari drop base besar kemungkinan drop Setelah dia breakout weekly support dengan impulsif bearish sekali lagi Oke kita tandain dulu Dengan menggunakan Fibonacci expansion Tarik titik A disini Oke kita tarik menuju titik B Perhatikan ya Baru kita tarik titik C Swing terakhir disini Nah kita ketemu Kebetulan 6.18 Mendekati wilayah saat ini Menguji kuat Terdekat dengan weekly ya Weekly support Cuma ini saya mungkin saya kurangi Supaya tidak bertabrakan dengan weekly support ya Karena jaraknya juga tidak terlalu banyak Sebentar Itu 17345 ya 17345 17345 Bar keberapa itu Sebentar Nah ini 17345 Itu 61,8% Yang ini ya Nah ini oke Nah Seperti ini lebih enak ya Supaya tidak bertabrakan Kita lihatnya adalah Trend masih dalam kondisi trend turun Ya Trend masih dalam trend turun Minimal hari Senin akan coba kuat menuju ke area 1.15.018 Ke area sini Oke kita lanjut di time frame 4 jam Time frame 4 jam untuk GPP USD Sebentar Ini sinyalnya agak ngadat Ya sinyalnya agak ngadat Sebentar Oke kita berlanjut di time frame 4 jam Ya ini tadi ada sinyalnya agak ngadat Oke Ini yang saya maksud ya Dari penurunan terakhir struktur disini ya Membentuk sebuah area base Dimana drop base besar kemungkinan ini drop Karena apa Dimana trend line yang sudah kita gambarkan Di hari Jumat kemarin disini Sudah berhasil di break out Oleh impulsif beris Dan membentuk beris engulfing Dan posisi candle terakhir di 4 jam Juga sudah berada di wilayah support monthly Di bawahnya ya Jadi ini menjadi area resistant monthly Ini sementara menjadi resistant monthly ya Ini saya ganti resistant monthly Oke eh sorry Ya resistant monthly Dan akan menguji kuat untuk hari Senin Yaitu menuju weekly support ya Di 1.17172 Kita turunkan di time frame 1 jam Langsung aja kita buatkan Skenario Untuk hari Senin Oke Jadi di minggu depan Potensi GPP USD masih kuat turun Untuk skenario nya Ini saya biasanya menunggu potensi Untuk retest dulu ya Ada 2 yang bisa kita dapat Minimal di area sini Sampai ini dulu ya Retest Baru dia akan melanjutkan penurunan Setelah ada impulsif beris Break out Impulsif beris Break out weekly support 17.172 Akan menuju ke area sini Oke Ini Ini area 61,8% Yaitu di 1.15817 Minimal sampai situ Ya ini kondisinya Karena disini ada wilayah support Saya akan tandain juga Ini kuat banyak rejection di wilayah ini Yang akan menguji untuk area retest Yaitu area resistant Oke Ini kondisi dari GPP USD Kita berlanjut di market Aussie USD Dilihat dulu di time frame weekly nya Untuk Aussie USD Ya Terbentuk bearish pin bar Ini perhatikan ada bearish engulfing Impulsif bearish di minggu sebelumnya Dan koreksinya ini 50% ya Ini membentuk weekly resistennya 50% Tepat Dan membentuk ekor panjang Bodi kecil Ini bearish pin bar Meskipun warna hijau Itu menandakan Tekanan seller sudah cukup kuat Ya Ini Sudah melemahnya Candle bullish Ya Jadi membentuk bearish pin bar Kuat Dan disini Dimana data yang kita bisa ambil Weekly open bulls ya Ini Weekly open bulls Karena warna hijau Di 0.68775 Ini yang menjadi potensi Kalau di breakout Sekali lagi Candle warna merah Di minggu depan ya Maka posisinya weekly open bulls Menjadi bearish engulfing Sekali lagi Oke Dan membentuk resisten Weekly 0.70092 Dan supportnya 0.68582 Ini posisi terakhir Kita lihat di time frame daily Nah Di time frame daily Juga membentuk yang namanya Bearish engulfing Ya Nih Ada bearish engulfing Berarti besar kemungkinan Akan turun Retest Sampai sini Baru dia turun lagi Ya Ini juga seperti Head and shoulder ya Head and shoulder Inverted head and shoulder ya Yang memberikan informasi Head and shoulder nya adalah turun Ya Nih Head and shoulder untuk bearish Ya Jelas ya Ini shoulder Ini head Ini shoulder Ini neckline Ya neckline minimal Dia breakout aja Sampai area weekly support Yaitu 0.6 0.68582 Untuk OCUSD Kita lihat time frame 4 jam Nah Di time frame 4 jam Betul ya Ini Ada pembentukan yang namanya Head and shoulder Ya Ini Shoulder Ini head Ini shoulder Sekali lagi Dia ini ada bearish engulfing Menunjukkan Kekuatan penurunan lebih besar Maka disini Menurut saya Hari Senin Dia akan bergerak Ya minimal Membentuk area base Yaitu di wilayah weekly support Sampai dengan Mountley Open Bulls Kisaran disini ya Disini sampai dengan dia break Wilayah neckline Yaitu di weekly support 0.68562 Dan menuju ke area support 0.67745 Oke Kita lihat dulu Di time frame 1 jam nya Untuk seperti apa skenario nya Nah Ini menarik Ya Setelah pembentukan area base Base yang cukup panjang Ini ada neck Trendline yang sudah di break out Ya sebenarnya Jadi berpotensi memang Betul-betul turun Untuk ausi USD Ini neckline Sorry Trendline ya Berhasil di break out Ya ini break out Besar kemungkinan Kalau kita lihat Memang disini ada Banyak penolakan Ini ada wilayah yang di Break out Besar juga Ini akan retest dulu Baru dia turun Atau dia akan kekuatannya Membentuk area base dulu Baru dia turun Saya gambarkan aja Wilayah support terdekat Disini ya Ini karena banyak rejection Di wilayah ini Oke Ini wilayah support Di kisaran 0.69536 Langsung aja Saya buatkan skenario nya Yang pertama Ya ini yang pertama Kalau dari posisi GPP USD Terjadi penolakan Dari dua wilayah Antara weekly open bulls Dan weekly support Disini ya Ini ada penolakan Minimal dia akan kesini Ya Kesini Baru dia akan turun Oke Ini gambaran pertama Yang kedua Gambarannya adalah Dia langsung break out Impulsi bearish Impulsi bearish besar Dia akan menuju kesini Ini dua Kesimpulannya adalah Seperti ini ya Dari pergerakan Aussie USD Oke Untuk hari Senin Dan minggu depan Kita berlanjut Di market USD Kanada Kita lihat dulu Juga di time frame weekly Untuk USD Kanada Pembentukan disini Adalah bullish Engulfing Perhatikan ya Dimana Ada koreksi minimal Di area 38,6% Mendekati area 50% Ini ada bentuknya Weekly support 1.28952 Kemudian dari Weekly open bulls Dari pembukaan kemarin Dia naik Sebelumnya dia koreksi dulu Terus kemudian dia naik Berada di atas Beliknya open bulls Dan mendekati Weekly resistant Dan membentuk disini Weekly resistant Mendekati resistant Yaitu di 1.30632 Artinya ada apa-apa Dorongan kuat Akan menuju Atau menguji Sekali lagi Di resistant monthly 1.32236 Secara trend Dia berada di atas 50 MA50 Ini ada MA50 Di atasnya Kecenderungannya kuat Naik Beberapa kali Penolakan disini 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 Naik Naik Oke Besar kemungkinan Akan mencari titik Higher height Baru disini ya Setelah dia Breakout Resistance monthly Oke Ini untuk USD Canada Di Time from Delhi Nah Menarik sekali Tepat di MA50 Ada pembentukan Bully Singalving Berarti posisinya Minimal Retus Weekly open bulls Baru dia naik lagi Tandanya sudah jelas Oke Kita fokus Kepada Entry Entry bar Dimana ini juga Bisa kita tarik garis trendline Minimal sampai sini Ketemu ini Titik ABC Seperti ini gambarannya Berada di atas Oke Sekarang kita lihat Time frame 4 jamnya Nah Time frame 4 jam Ini juga Breakout trendline atas Ini ya Pada Impulsive bullish Membreakout Wilayah weekly open bulls Ya perhatikan Disini Besar kemungkinan Dorongannya akan kuat naik Setelah membentuk Atau breakout Area trendline Breakout area resisten Langsung aja Kita buatkan skenario nya Untuk hari Senin besok Minimal dia akan koreksi Ya Baik koreksi mendekati Area trendline disini Ini sebenarnya Banyak penolakan ya Ini akan menjadi Area support Gak apa-apa Saya gambarkan Karena untuk dijadikan Target entry buy Fokusnya untuk USD Canada Adalah buy Oke Ini area support Minimal bisa Retest Ke situ ya Sebelum dia naik Jadi gambarannya Karena Saya melihatnya Dari Pembentukan candle Di satu jam Ini besar 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 Makin lama Makin mengecil Sampai terakhir ada Long legs Doji Artinya akan ada Retest Besar kemungkinan Seperti itu Oke Kita langsung Buatkan aja Skenario nya Yang pertama Dengan adanya Beris Ini ya Sorry Long legs Doji Akan koreksi minimal Mendekati wilayah Sebentar Saya ulangi lagi Oke disini ya Minimal mendekati Wilayah ini Ya kalau nanti Pokoknya dua Informasi ini ya Satu disini Satu disini Kalau nanti ini ada Pembalikan Pattern Baik single pattern Double pattern Atau triple pattern Berarti tandanya Dia naik Sama di area support Juga 1.29600 Jadi minimal Sampai sini dulu Saya buatkan Baru dia naik Oke Pantau wilayah itu ya Yang kedua Kesini Ya Kesini Baru dia naik Oke Pantau aja Pattern terbentuk ya Di area situ Oke Dari dua ini Saya tandain juga Disini ya Pembentukan pattern Yang terjadi Pantau wilayah ini Yang pertama disini Oke Pantau situ Kedua Pantau wilayah ini Nah Oke Ini ya Kemudian kita berlanjut Di market USD Jepang Yen Kita lihat time frame weekly USD Jepang Yen Juga posisinya Ya Pembentukan bully single swing Di minggu sebelumnya Dan terjadi dorongan kuat Koreksi hanya 23,6% Membentuk area weekly support 135.807 Besar kemungkinan Untuk market USD Jepang Yen Akan Menguji sekali lagi ya Tertingginya Di resisten monthly Di bulan Juli 139.394 Dorongan kuat Akan menguji ke wilayah sini Sampai membentuk Hike baru Oke Kita berlanjut Di time frame daily Time frame daily Juga sudah bergerak Di atas M50 Langsung aja Saya gambarkan Dorongan kuat Untuk Minggu ini ya Untuk minggu ini Akan menguji kuat Resisten monthly Kalau itu nanti Di breakout Sampai berapa Minimal saya akan Menggunakan Fibonansi expansion Untuk melihat Target teratasnya Sampai berapa Kita tarik titik A Titik B nya sini Ya Sebentar Terus kemudian Ini titik A nya disini Ya disini Ini titik B nya Sekali lagi Saya pasangkan dulu Disini Oke Kita menemukan Area 78.6% Minimal ada 138.405 Yang wajib Di breakout dulu Ini saya hapus dulu 61.8% nya Supaya Gak terlalu banyak Garis Sebentar Ini Oke Sudah saya hapus Berarti target nya Langsung 78.6% Kita lihat Time frame 4 jam Setelah di Time frame Daily Ada Bullish Engulfing Di time frame 4 jam Juga ada Bullish Engulfing Setelah breakout Area trendline ini Trendline atas Dan trendline bawah Ini adalah Symmetrical triangle Yang sudah saya gambarkan Kemarin Berhasil breakout Dan membentuk impulsif Bullish Serta Bullish Engulfing Berarti dorongan kuat Di candle terakhir 4 jam Juga Bullish Ini akan menguji Sekali lagi Weekly resistance Di 137.713 Sampai dengan Resistance di 137.958 Besar kemungkinan Resistant monthly Menguji ke sana dulu Oke Kita lihat Di time frame 1 jam Langsung aja Saya buatkan skenario nya Kalau dengan posisi ini ya USD Jepang nya Dorongan kuat Pada buyer Kuat sekali disini Menurut saya Dia langsung gas ya Ke atas Menguji resisten ini Kesini Baru dia akan terbang Minimal menuju Wilayah resisten monthly Oke Ini gambarannya ya Kalau dia langsung Ngegas ke sana Tapi kalau memang Ada koreksi Anda pantau aja Dari dua wilayah Minimal disini Di Resistant ini ya Yaitu di weekly Resistant Sampai sini Koreksi sampai sini Baru dia Retest Baru dia naik Nah gambaran Keduanya seperti ini Oke Ini saya ganti Warna biru Ini resistennya Yang ini saya hapus Karena sudah ada Weekly open boost ya Dekat di area situ Oke Ini untuk USD Jepang Yang terakhir USD Swiss rank Kita lihat Time frame weekly Nah disini juga sama Sudah terjadi breakout Ya Yang dinamakan Candle hijau Memakan candle warna merah Ya kuat dorongan Bullish disini Tapi menguji sekali lagi Area trendline Yaitu Weekly Ini weekly support Menjadi weekly resistance Ya sebentar Weekly resistance Yang akan diuji sekali lagi Nah Posisinya seperti ini Sekarang kita lihat Di time frame daily ya Ini kecenderungannya Juga kuat naik Saat ini membentuk Di tepat di area trendline Perhatikan Ini membentuk area base Biasanya kalau terbentuknya Area base itu Di area trendline atas Ini menandakan Build up di wilayah ini Yang akan mendorong Posisinya akan naik Karena ini ada ekor panjang Dan bodi panjang Ada bully spin bar Di wilayah ini untuk daily Besar kemungkinan Akan menguji Weekly resistance 0.96926 Sampai dengan Resistance monthly Dan kita berlanjut Di time frame 4 jam Time frame 4 jam Ini yang saya maksud tadi Build up nya adalah Di kisaran ini ya Di support Saat ini support ya Di 0.96041 Sampai dengan Weekly resistance 0.96926 Dan posisinya juga Sudah false break Ini ada terjadi False break Dorongan kuat pada buyer Di time frame 1 jam Oke Ini kondisi Time frame 1 jam ya Akan menguji kuat Area weekly resistance Menurut saya Disini Dan posisinya Untuk hari Senin Akan menguji Sekali lagi Jika mana dia Kok retest minimal Sampai area trendline Baru dia break Di weekly resistance Mendekati wilayah sini Ya minimal disinilah Ya karena Pergerakan dari Just this frame Gak terlalu banyak Minimal disini Di atas weekly resistance Ya di atas itu Nah ini kita Turunkan dulu Nah ini ada Ada resistance yang terbentuk Di wilayah ini 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 ada resistance Ya minimal kesini Betul ya Ini yaitu di 0.97391 Untuk hari Senin Minimal kesana Ya ini posisinya Oke Ini gambarannya ya Jadi untuk Per USD Mungkin ini yang bisa Saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan bisa menghasilkan Keuntungan secara konsisten Dan jangan lupa Selalu bagikan Channel ini Video ini Ke teman-teman kalian semua Untuk kalian bisa support Channel Zona Forex Thank you buat semuanya Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya